Kudus Tuhan Seperti apa yang saya ucapkan Bapak kami yang ada di dalam surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi ini Seperti di dalam surga Bapak yang baik Berikanlah kami pada hari ini Rezeki yang menjadi bagian kami Secukupnya Cukup untuk Memberikan pinjaman Kepada banyak bangsa Sedangkan kami sendiri Tidak punya pinjaman Cukup untuk Menjadi saksi Tuhan Mulai dari Yerusalem Judea Samaria Sampai ke ujung-ujung bumi Cukup untuk Menjadikan Semua bangsa Murid Kristus Dan membaptis mereka Dalam nama Yesus Terima kasih Bapak Untuk rejeki yang secukupnya Dan ampunilah Dosa-dosa kami Ampunilah Kesalahan kami Seperti kami pun Mengampuni Orang-orang Yang bersalah Kepada kami Dan janganlah Masukkan kami ini Kedalam pencobaan Tetapi Bebaskanlah kami Dari segala Yang jahat Sebab Engkaulah Yang Empunya Kerajaan Puasa Dan Kemuliaan Sampai Selama-lamanya Dalam Nama Tuhan Yesus Kami sudah Berdoa Haleluya Haleluya Mari Bapak Ibu Sekalian Bersama-sama Kita akan Menggemakan Masmur 91 Alkitab berkata Mati dan hidup Dikuasai Oleh lidah Siapa suka Menggemakannya Akan Memakan Buahnya Dengan suara yang keras Dua Tiga Masmur 91 Orang yang Duduk Dalam Lindungan Yang Maha Tinggi Dan bermalam Dalam Naungan Yang Maha Kuasa Akan Berkata Kepada Tuhan Tempat Perlindunganku Dan Kubu Pertahananku Alahku Yang Kupercayai Sungguh Tuhanlah Yang Akan Melepaskan Aku Dari Jerat Penangkap Burung Dan Dari Penyakit Sampar Yang Busu Dengan Kepaknya Tuhan Akan Menudungi Aku Di bawah Sayapnya Aku Akan Berlindung Kesetiaan Tuhan Ialah Perisai Dan Pagar Tembok Amin 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 Terjadi Terjadi Di dalam Nama Tuhan Yesus Aku Tak Usah Takut Terhadap Kedasyatan Malam Terhadap Panah Yang Terbang Di waktu Siang Terhadap Penyakit Sampar Yang Berjalan Di dalam Gelap Terhadap Penyakit Menular Yang Mengamuk Di Waktu Petang Walau Seribu Orang Rembah Di Sisiku Dan Semuluh Ribu Di Sebelah Kananku Tetapi Itu Tidak Akan Menimpa Aku Hanya Menontonnya Dengan Mataku Sendiri Dan Melihat Pembalasan Terhadap Orang Orang Fasik Sebab Tuhan Ialah Tempat Perlindunganku Yang Maha Tinggi Telah Kubuat Tempat Perteduhan Amin 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 Terjadi Terjadi Di dalam Nama Tuhan Yesus Malapetaka Tidak Akan Menimpa Aku Dan Tula Tidak Akan Mendekat Kepada Kemahku Sebab Malekat Malekat Tuhan Akan Diperintahkan Oleh Tuhan Kepadaku Untuk Menjaga Aku Di Segala Jalanku Para Malekat Tuhan Akan Menatang Aku Di Atas Tangannya Supaya Kakiku Jangan Terantuk Kepada Batu Singa Dan Ular Tendung Akan Aku Langkai Aku Akan Menginjak Anak Singa Dan Ular Naga Amin 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 Terjadi Terjadi Di dalam Nama Tuhan Yesus Sungguh Hatiku Melekat Kepada Tuhan Maka Tuhan Akan Meluputkan Aku Tuhan Akan Membentangi Aku Sebab Aku Mengenal Nama Tuhan Bila Aku Berseru Kepada Tuhan Tuhan Akan Menjawab Tuhan Akan Menyertai Aku Dalam Kesesakan Tuhan Akan Meluputkan Aku Dan Memuliakan Aku Dengan Panjang Umur Akan Tuhan Kenyangkan Aku Dan Akan Tuhan Perlihatkan Kepadaku Keselamatan Daripadanya Amin 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 Terjadi Terjadi Di dalam Nama Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Untuk hari yang Baru Hari yang Indah Ini Tuhan Kami Kami Boleh Menyembah Memuji Namamu Dan Mendeklarasikan Janji Dan Firman Tuhan Sebentar Kami Akan Mendengarkan Sebagian Daripada Kebenaran Firman Tuhan Ala Ruh Kudus Tolong Kami Semua Anugrah Kami Hikmat Dan Pewahyuan Daripada Sorga Sehingga Ketika Kami Mendengarkan Firman Tuhan Merenungkannya Kami Menjadi Pelaku Firman Tuhan Dalam Nama Yesus Yang Siap Mendengarkan Firman Tuhan Angkat Jempolnya Kedepan Dan Kata Amen Tiga Kali Amen 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 Salam Revival Salam Kebangkitan Semangat Pagi Semuanya Semangat Pagi Apa Kabarnya Bapak Ibu Sekalian Haleluya Luar Biasa Senang Sekali Hari ini Senin 18 September 2023 Boleh Bersama Sama Kembali Dengan Bapak Ibu Sekalian Di Dalam Acara Doa Fajar Gereja BMC New York Nah Renungan Kita Hari Ini Diambil Dari Kitab Sakarya Pasal Yang Ketujuh Saya Akan Bacakan Mulai Ayat Yang Pertama Sakarya Pasal Yang Ketujuh Ayat Yang Pertama Pada Tahun Yang Keempat Zaman Raja Darius Datanglah Firman Tuhan Kepada Sakarya Pada 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 Tanggal Empat Bulan Kesembilan Yakni Bulan Kislo Adapun Penduduk Betel Telah Mengutus Saresel Dan Regem Melek Serta Orang-orangnya Untuk Melunakkan Hati Tuhan Bersama Saya Ucapkan Untuk Melunakkan Hati Tuhan Tuhan Rupanya Orang-orang Israel Tahu Bahwa Tuhan Lagi Tidak Baik-baik Sama Mereka Sehingga Mereka Kepingin Bagaimana Cara Untuk Melunakkan Hati Tuhan Sebetulnya Bapak Ibu Sekalian Kita Tahu Apakah Hidup Kita Ini Di Hadapan Tuhan Seperti Apa-apanya Kita Semua Sadar Cuman Kadang-kadang Kita Mengeraskan Hati Ayat Yang ketiga Untuk Menanyakan Kepada Para Imam Dari Rumah Tuhan Semesta Alam Dan Kepada Nabi Demikian Haruskah Kami Sekalian Menangis Dan Berpantang Dalam Bulan Yang Kelima Seperti Yang Telah Kami Lakukan Bertahun Tahun Lamanya Maka Datanglah Firman Tuhan Semesta Alam Kepadaku Bunyinya Katakanlah Kepada Seluruh Rakyat Negeri Dan Kepada Para Imam Demikian Ketika Kamu Berpuasa Dan Meratap Dalam Bulan Yang Kelima Dan Yang Ketujuh Selama 70 Tahun Ini Adakah Kamu Sungguh Sungguh Berpuasa Untuk Aku Jadi Orang Israel Ini Ternyata Mereka Memiliki Kebiasaan Kebiasaan Yang Baik Bapak Ibu Sekalian Selama 70 Tahun Mereka Merendahkan Diri Di hadapan Tuhan Berdoa Berpuasa Meratap Tapi Kemudian Tuhan Kirim Pertanyaan Memberikan Pertanyaan Yang Kamu Lakukan Itu Untuk Apa Untuk Siapa Kepentingannya Apa Apakah Yang Kamu Lakukan Itu Untuk Aku Hari Ini Biala Ini Juga Jadi Pertanyaan Buat Kita Kita Ini Doa Fajar Untuk Apa Ayat Yang Keenam Dan Ketika Kamu Makan Dan Ketika Kamu Minum Bukankah Kamu Makan Dan Minum Untuk Dirimu Sendiri Ayat 7 Bukankah Ini Firman Yang Telah Disampaikan Tuhan Dengan Perantaran Para Nabi Yang Dahulu Ketika Yerusalem Dengan Kota-kota Yang Di Kelilingnya Masih Didiami Orang Dan Masih Sentosa Dan Tanah Negab Dan Daerah Bukit Masih Didiami Nah Renungan Pagi ini Saya beri judul Menyenangkan Hati Tuhan Pertanyaan Apa Yang Membuat Bapak Ibu Kita-kita Ini Menjadi Senang Yang Pertama Kita Mungkin Senang Ketika Selesai Doa Kemudian Ada Tukang Post Dateng Dan Kemudian Menyerahkan Kepada Kita Di Dalamnya Isinya Gift Card Ya kan Besarnya Tidak Nanggung-nanggung Di Amerika 10.000 USD Wuduh Gift Card 10.000 USD Kalau di Indonesia Kemudian Tiba-tiba Tukang Post Datang Dan Kemudian Dia Ngasih Cek 100 Juta Rupiah Senang Atau Senang Ya kan Kalau saya Senang Banget 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 Senang Ya ya Kemudian Waktu Kita Pergi Ke Dokter Laboratorium Cek Darah Ya kan Dan Kemudian Hasil Medis Dokter Bilang Gini Eh Kamu Ini Hasil Cek Darah Bagus Banget Tidak Kayak Umur Kamu Hasil Cek Darah Masih Seperti Anak Muda Tidak Ada Sakitnya Senang Atau Senang Saya Percaya Kita Semua Senang Ya kan Ketika Kita Mau keluar Rumah Kemudian Suacanya Terang Bagus Tidak Panas Sejuk Keren Banget Itu Menyebabkan Kita Senang Kemudian Kita Ketemu Dengan Siapa Siapa Dan Siapa Siapa Yang Kita Ketemui Dia Memberi Hormat Dan Tersenyum Kepada Kita Dia Selamat Pagi Bapak Selamat Pagi Ibu Semuanya Itu Membuat Kita Senang Nah Bapak Ibu Sekalian Ketika Kita Menjadi Senang Apakah Kita Pernah Memikirkan Bagaimana Sekarang Caranya Membuat Tuhan Senang Ya kan Kalau kita Udah Tahu Bagaimana Cara Kita Ini Menjadi Senang Tapi Apakah Yang Menyebabkan Tuhan Itu Senang Ketika Melihat Diri Kita Ini Bapak Ibu Sekalian Nah Ayat Yang Pertama Sampai Dengan Ayat Yang Ketujuh Yang Kita Baru Baca Tadi Dari Kitab Sakarya Pasal Yang Ketujuh Itu Mau Mengajarin Kepada Kita Semua Bagaimana Kita Ini Bisa Membuat Tuhan Tersenyum Bisa Membuat Tuhan Senang Ketika Melihat Kita Percayalah Bapak Ibu Sekalian Bahwa Tuhan Itu Adalah Tuhan Allah Yang Maha Baik Tuhan Allah Yang Maha Kasih Dia Mengasih Kita Dengan Kasih Yang Tidak Bersyarat Tuhan Mengasih Kita Dengan Kasih Agape Bapak Ibu Sekalian Menderima Kita Apa Adanya Ayat Yang Ketiga Tadi Berkata Haruskah Kami Sekalian Menangis Dan Berpantang Dalam Bulan Yang Kelima Seperti Yang Telah Kami Lakukan Bertahun Tahun Lamanya Jadi Bapak Ibu Sekalian Untuk Membuat Tuhan Senang Itu Bukan Dengan Cara Pantang Makan Berpuasa Dan Lain Sebagainya Tapi Satu Hal Yang Bisa Membuat Tuhan Senang Adalah Apakah Yang Kita Lakukan Itu Untuk Kemuliaan Tuhan Atau Apa Yang Kita Lakukan Seolah Untuk Tuhan Tapi Sebetulnya Kita Punya Hidden Agenda Kita Punya Maksud Maksud Tertentu Untuk Melakukannya Ingat Bahwa Tuhan Lebih Dahulu Mengasihi Kita Ya Jadi Kita Ada Sebagaimana Kita Ada Hari Ini Karena Tuhan Memanggil Tuhan Kemudian Memilih Kita Dan Kita Meresponi Panggilan Dan Pilihan Kita Itu Pilihan Tuhan Itu Sehingga Kemudian Kita Menjadi Anak Allah Kita Menjadi Milik Kepunyian Allah Dan Hidup Kita Tubuh Kita Menjadi Rumah Kediaman Allah Nah Ketika Kita Melakukan Segala Sesuatu Jangan Sampai Kita Melakukan Begini Aku Berdoa Kepada Tuhan Agar Kemudian Hidupku Yang Jadi Senang Ya Boleh-boleh Aja Bapak Ibu Sekalian Tapi Apakah Itu Kemudian Berkenan Dan Menyenangkan Hati Tuhan Di dalam Matius Pasal 6 Ayat Yang Pertama Sampai Dengan Ayat Yang Ke 7 Tuhan Sudah Mengajarkan Kepada Kita Berbicara Tentang Bagaimana Memberi Tentang Bagaimana Untuk Berdoa Bagaimana Kemudian Menyenangkan Hati Tuhan Maka Itu Bapak Ibu Sekalian Biarlah Hari Ini Kita Mau Merenungkan Apakah Yang Kita Lakukan Itu Agar Supaya Kita Dapat Tepukan Atau Agar Supaya Kita Dapat Sanjungan Atau Agar Supaya Kita Ini Yang Dimuliakan Kalau Itu Yang Ada Pada Hati Kita Berarti Kita Sedang Ada Di Jalan Yang Salah Inilah Kesempatan Agar Apa Saja Yang Kita Katakan Yang Kita Ucapkan Yang Kita Kerjakan Itu Tujuannya Untuk Memuliakan Nama Tuhan Kemarin Saya Sudah Sampaikan Di Ibadah Hari Minggu Ketika Kita Rendah Hati Kita Hormat Tuhan Kita Takut Akan Tuhan Kita Akan Diganjar Kekayaan Kehormatan Dan Kemuliaan Tapi Kita Hidup Rendah Hati Takut Akan Tuhan Bukan Orientasinya Untuk Kekayaan Kehormatan Dan Kemuliaan Karena Itu Semua Cuman Bonus Kita Hidup Rendah Hati Karena Kita Mau Menyenangkan Hati Tuhan Perkara Dapat Bonus Itu Perkara Yang Yang Lain Kita Hidup Rendah Hati Karena Kita Menyadari Tidak Ada Satupun Yang Ada Pada Kita Yang Tidak Kita Terima Dari Tuhan Tidak Ada Satupun Yang Ada Pada Kita Yang Tidak Diberikan Oleh Tuhan Kepada Kita Jadi Hal Yang Pertama Bapak Ibu Sekalian Bagaimana Menyenangkan Hati Tuhan Biarlah Semua Yang 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 Kita Lakukan Ujung Ujung Itu Untuk Menyenangkan Hati Tuhan Bukan Untuk Memuaskan Ego Kita Yang Kedua Dari Ayat Yang Kederapan Sampai Dengan Ayat Yang Sepuluh Firman Tuhan Datang Kepada Sakarya Bunyinya Beginilah Firman Tuhan Semesta Alam Laksanakanlah Hukum Yang Benar Dan Tunjukkanlah Kesetiaan Dan kasih Sayang Kepada Masing-masing Janganlah Menindas Janda Dan Anak Yatim Orang Asing Dan Orang Miskin Dan Janganlah Merancang Kejahatan Dalam Hatimu Terhadap Masing-masing Yang Kedua Bapak Ibu Sekalian Bagaimana Kita Bisa Menyenangkan Hati Tuhan Hukum Yang Utama Dan Pertama Adalah Mengasihi Tuhan Dengan Sekenap Hati Jiwa Tubuh Kekuatan Akal Budi Kita Dan Hukum Yang Kedua Adalah Mengasihi Sesama Manusia Dengan Sekenap Hati Dengan Sekenap Jiwa Kekuatan Dan Akal Budi Kita Nah Bagaimana Kita Menyenangkan Hati Tuhan Yaitu Dengan Cara Mengasihi Orang Orang Yang Tuhan Kirimkan Yang Bisa Kita Lihat Di Dalam Satu Yohanes Pasal Empat Ayat Yang Kedua Puluh Jikalau Seorang Berkata Aku Mengasihi Allah Dan Ia Membenci Saudaranya Maka Ia Adalah Pendusta Karena Barang Siapa Tidak Mengasihi Saudaranya Yang Dilihat Tidak Mungkin Mengasihi Allah Yang Tidak Dilihat Saya Selalu Tidak Akan Pernah Bosan Untuk Mengatakan Bahwa Mengasihi Sesama Itu Harus Dimulai Dari Dalam Rumah Yaitu Bagaimana Mengasihi Menghormati Ayah Dan Ibu Kita Masing-masing Bagaimana Mengasihi Menghormati Orang tua Kita Yang Kelihatan Bagi Orang tua Bagaimana Mengasihi Anak Anak Mereka Bagi Pasangan Suami Istri Bagaimana Mereka Mengasihi Pasangannya Bagaimana Istri Mengasihi Suaminya Bagaimana Suami Mengasihi Istrinya Ya Ketika Kita Bisa Mulai Mempraktekan Itu Dan Itu Menjadi Gaya Hidup Dalam Hidup Kita Maka Keluar Kita Akan Gampang Untuk Melakukannya Tapi Kalau Di dalam Rumah Itu Tidak Bisa Melakukan Yang Namanya Mengasihi Sesama Tetapi Di luar Kemudian Kita Bisa Mengasihi Orang Lain Itu Namanya Pencitraan Yang Kedua Selain Pencitraan Tentu Kasih Yang Disebarkan Di luar Rumah Itu Adalah Kasih Palsu Kasih Pura Pura Atau Kasih Ada Maksudnya Ada Maunya Ya Kasih Yang Ada Maunya Kalau Bahasa Yunaninya Itu Lebih Enak Ada Kasih Agape Kasih Eros Kasih Piliya Kasih Storge Kalau Agape Itu Tidak Bisa Diterapkan Di Dalam Rumah Kita Tidak Bisa Praktek Berarti Di luar Yang Didemonstrasikan Itu Bukan Agape Tapi Eros Napsu Yang Ada Di luar Itu Cuman Kasih Napsu Ada Maunya Semuanya Hal Ini Tidak Boleh Terjadi Bapak Ibu Sekalian Nah Ayat Yang Kesembilan Tadi Berkata Beginilah Firman Tuhan Semesta Alam Laksanakanlah Hukum Yang Benar Dan Tunjukkanlah Kesetiaan Dan kasih Sayang Kepada Masing-masing Jadi Firman Tuhan Itu Bapak Ibu Sekalian Selain Kita Perlu Menghafal Dan Merenungkannya Tapi Tapi Kita Perlu Mempraktekan Dalam Kehidupan Sehari-hari Yakubus Berkata Kalau Kamu Tidak Melakukan Firman Itu Sama Dengan Kamu Menipu Diri Sendiri Kalau Dirinya Sendiri Ditipu Apalagi Orang Lain Ya kan Cepat Atau Lambat Pasti Kena Tipu Sakarya Memperingatkan Kepada Setiap Kita Bahwa Apa Yang kita Buat Yang kita Lakukan Sekali lagi Bapak Ibu Sekalian Jangan Salah Paham Kita Diselamatkan Bukan Karena Perbuatan Kita Tapi Kita Diselamatkan Karena Anugerah Di dalam Nama Yesus Nah Bukti Orang Yang Diselamatkan Ini Buktinya Yaitu Mereka Bisa Mengasihi Orang Orang Yang Tuhan Kirim Di dalam Hidup Kita Misalnya Di dalam Kitab Matius Pasal 25 Ayat 31 Sampai 46 Itu kan Berbicara Bagaimana Ketika Ketemu Dengan Orang Lapar Orang Haus Orang Sakit Orang Dalam Penjara Ketika Kita Memperhatikan Mereka Sekali Lagi Itu Bukan Untuk Keselamatan Tapi Itu Adalah Manifestasi Daripada Kita Yang Sudah Diselamatkan Jangan Dibalik Bapak Ibu Sekalian Ada Orang Orang Yang Memperhatikan Orang Orang Yang Miskin Orang Yang Menderita Dan Lain Sebagainya Tapi Mereka Tidak Percaya Yesus Ada Yang Melakukan Seperti Itu Kita Harus Ingat Bahwa Jalan Menuju Sorga Itu Cuma Satu Yaitu Melalui Yesus Kristus Jalan Ke Roma Itu Banyak Tapi Sorga Itu Bukan Roma Jalan Jalan Kesorga Itu Cuma Melalui Yesus Kristus Tuhan Hal Yang Menyenangkan Hati Tuhan Yang Kedua Yaitu Bagaimana Ketika Kita Bisa Mengasih Sesama Dan Mengasih Sesama Itu Dimulai Dari Keluarga Kita Masing-masing Dan Hal Yang Ketiga Yang Terakhir Bagaimana Kita Bisa Menyenangkan Hati Tuhan Ayat 11 Bilang Gini Tetapi Mereka Tidak Mau Menghiraukan Dilintangkannya Baunya Untuk Melawan Dan Ditulikannya Telinganya Supaya Jangan Mendengar Mereka Membuat Hati Mereka Keras Seperti Batu Amril Supaya Jangan Mendengar Pengajaran Dan Firman Yang Disampaikan Tuhan Semesta Alam Dan Melalui Rohnya Dengan Perantaran Para Nabi Yang Dahulu Oleh Sebab Itu Datang Murka Yang Hebat Daripada Tuhan Seperti Mereka Tidak Mendengarkan Pada Waktu Dipanggil Demikianlah Aku Tidak Mendengarkan Waktu Mereka Memanggil Firman Tuhan Semesta Alam Oleh 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 Sebab Itu Aku Meniupkan Mereka Seperti Angin Badai Ke Antara Segala Bangsa Yang Tidak Dikenal Mereka Dan Sesudahnya Tanah Itu Menjadi Sunyi Sepi Sehingga Tidak Ada Yang Lalu Lalang Disana Demikianlah Mereka Membuat Negeri Yang Indah Itu Menjadi Tempat Yang Suci Bapak Ibu Sekalian Pertanyaan Apakah Tuhan Itu Menikmati Ketika Dia Memberi Hukuman Kepada Umatnya Itu Perlu Direnungkan Bapak Ibu Sekalian Waktu Kita Punya Anak Anak Yang Masih Kecil Waktu Kita Menghukum Anak Kita Apakah Kita Senang Normalnya Jawabnya Begini Aku Enggak Senang Ketika Aku Menghukum Anakku Ya Tapi Terpaksa Itu Aku Lakukan Agar Supaya Anakku Ini Hidupnya Jadi Baik Ya Demikian Juga Tuhan Tidak Pernah Bersuka Cita Ketika Kita Didisiplin Tuhan Lebih Senang Dan Bersuka Cita Ketika Kita Hidup Di Dalam Ketaatan Tujuan Daripada Kita Mendisiplin Anak-anak Kita Bahasa Surabayanya Bilang Gini Agar Nanti Kamu Kalau Besar Itu Jadi Orang Ya kan Bahasa Alkitabnya Begini Bapak Ibu Sekarang Ketika Kita Didisiplin Oleh Tuhan Agar Orang-orang Melihat Kita Mereka Itu Melihat Kristus Bukankah Panggilan Kita Menjadi Anak Allah Agar Kita Ini Serupa Dengan Kristus Sehingga Kalau Orang Melihat Kita Mereka Bisa Melihat Kristus Yang Tidak Kelihatan Bahkan Kalau Kita Punya Tetangga Tetangga Kita Bilang Begini Kalau Mau Melihat Yesus Datanglah Ke Sebelah Rumahku Di Sebelah Rumahku Itu Ada Yesus Nah Itu Bapak Ibu Sekalian Kalau Kita Seperti Itu Hal Itu Akan Menyenangkan Hati Tuhan Mari Kita Berdoa Materekan Setiap Benih Kebenaran Firman Tuhan Pada Hari Ini Alah Rokudus Menolong Kami Mulai Hari Ini Sehingga Kehidupan Kami Ini Menyukakan Hati Tuhan Bapak Biarlah Engkau Terus Tidak Bosan Untuk Mendidik Mendisiplin Kami Mengarahkan Kami Agar Hidup Kami Dari Waktu Ke Waktu Dirubahkan Sampai Kami Serupa Dengan Kristus Dan Hidup Kami Menyenangkan Hati Tuhan Terima Kasih Bapak Biarlah Mulai Sekarang Apa Yang Kami Kerjakan Kami Lakukan Tuhan Baik Di Dalam Ibadah Di Dalam Keluarga Di Dalam Kehidupan Sehari Hari Semuanya Fokusnya Untuk Menyenangkan Hati Tuhan Terima Kasih Bapak Dalam Nama Yesus Kami Sudah Berdoa Haleluya Amen 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 Amen